Pemirsa perselisihan yang terjadi antara oknum TNI Polri di pelabuhan kota Kapulda Papua Barat Irjen Polisi Joni Edison Isir yang didampingi Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan Opsla dan Denpas Mar, 3 Brigjen TNI Mar Sugianto dan Rem 181 Prajah Viratama Brigjen TNI Totok Sutriono dan Lantamal 14 yang diwakili asisten kolonel P. Glory S. KSOP Sorong serta para PJU Koarmada 3 dan Polda Papua Barat Kemudian Kapulda Papua Barat mengatakan bahwa perselisihan ini terjadi karena kesalahpahaman Dalam kesempatan tersebut, Kapulda menyatakan akan selalu berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas terhadap oknum personil dan diberlakukan penegelan hukum Salam Pancasila Yang saya hormati Bapak Pangko Armada 3 Masa Muda TNI Hersan Masa NMSG KSOP Sorong Yang saya hormati Bapak dan Pasma 3 Brigjen TNI Maradir Sugianto Resos Bapak Adan Rem 181 Seperti Brigjen TNI Bapak Sugianto Resos NM dan Mantama 14 Dua pulih pasirnya Bapak Adan Rem 181 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 Yang saya hormati Bapak Adan Rem 181 Yang saya hormati Bapak Adan Rem 181 Yang saya hormati Bapak Adan Rem 181 April 2024, sekitar jam jam 9. Yang paling pertama, saya atas nama Kolda Koko Barat, penduduk kami menyampaikan pemerintah maaf kepada seluruh masyarakat yang ada di Koko Barat dan khususnya di Kota Sorong, lebih khusus juga kami menegar maaf kepada Bapak Pantua Ramaditja, Badan Pasmar, Danungan Tamal. Lebih lanjut dikatakan Kolda Papua Barat, bahwa sampai sejauh ini ada empat rekan dari TNI Angkatan Laut yang masih dalam perawatan. Demikian juga satu personil dari Polres Tambraw dan lima personil Polres Sorong Kota sudah dilakukan perawatan. Untuk itu ia berharap agar semua bisa segera sembuh dan pulih kembali agar dapat bersama-sama saling bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas berikutnya. Angre ini sungguh kembali kembali ke dalam channel.